Diduga akibat tidak terima mobilnya tertahan di lokasi parkiran, seorang oknum tidak dikenal menembakkan senjata api ke arah Satpam Plaza Bukit Tinggi. Beruntung tidak ada korban dalam insiden Senin malam ini. Sementara petugas menemukan tiga selongsong peluru di lokasi kejadian. Aksi tembak-tembakan bakoboy jalanan terjadi di Plaza Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi pada Senin malam pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Letusan senjata api yang terdengar cukup keras membuat pengunjung di kawasan Taman Jamgadang kaget dan berhamburan menyelamatkan diri menjauh dari lokasi. Polisi militer yang datang ke lokasi menemukan tiga selongsong peluru di halaman pusat perbelanjaan tersebut. Diduga pistol yang digunakan pelaku berjenis FN. Insiden penembakan berawal saat dua orang yang tidak dikenal marah karena mobilnya tertahan di parkiran Plaza yang sudah tutup. Usai mengeluarkan mobilnya dari area parkir, pelaku langsung memukul korban dan melepaskan empat tembakan ke arah korban. Terima kasih. Kedua pelaku diketahui menaiki mobil Honda Jazz Putih dengan nomor polisi B58SV. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Selasa dini hari, kedua korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Subden Polisi Militer Bukit Tinggi dan Polres Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, MNC Media memberitakan.